Momentum Idul Adha 1445 Hijriah, keluarga besar Bank Bengkulu ikut berbagi kebahagiaan kepada anak Pantiasuhan, tenaga ahli daya hingga pensiunan pegawai Bank Bengkulu. Berbagi kebahagiaan tersebut dengan melakukan pemotongan sebanyak 16 ekor hewan kurban, terdiri 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban dipusatkan di lapangan kilometer 6,5 samping Kodim 0407 Bengkulu dan total ada 500 kupon yang disebar termasuk untuk masyarakat sekitar. Disampaikan Direktur Utama Bank Bengkulu, Beni Harjono, sejumlah hewan kurban telah didistribusikan sejumlah masjid, baik di kota Bengkulu ataupun kabupaten. Pemotongan hewan kurban juga dilaksanakan seluruh kantor cabang Bank Bengkulu. Ditambahkan Beni, kegiatan kurban perdana oleh Bank Bengkulu yang merupakan refleksi kegiatan sosial keagamaan ini diharap terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan, dengan harapan dapat membantu masyarakat sekaligus menjadikan keluarga Bank Bengkulu lebih solid secara kinerja. Dan mendistribusikan ke pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut menyalurkan hewan kurban dari keluarga besar Bank Bengkulu. Dan juga saya tegaskan kurban ini juga dilesenenggarakan di seluruh kantor cabang Bank Bengkulu yang ada di sembilan kabupaten dan satu kota. Jadi kami direksi tentunya menghimbau ke depan dan mulai tahun ini kegiatan kurban ini akan menjadi agenda. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.